Percakapan wasit dengan dua kapten tim Line up dari Persib Bandung Ya menarik Dimana Beckham Putra yang kemarin bermain bagus Sekarang dimainkan sejak menit awal Karena kebetulan juga Persib keulangan dua pemain sayapnya Fred Sebutuan dan Febri Ini dia formasinya 3-4-3 Dimana Beckham dan Ciro akan mengupdate Da Silva Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Ya ini dia line up dari Barito Putra Dimana Barito mengistirahatkan sejumlah pemain yang biasanya sebagai pemain utama Seperti Abrizal Umanailo Kemudian Bagas Kava Begitu juga Lutfi Kamal Ini adalah formasi yang mereka pilih 4-3-3 dengan Buyung Ismu Bersama dengan Mike Oth Di depan Kemudian Bagas Kava Kemudian Bagas Kava Kemudian Bagas Kava Yang tadi kita lihat umpan visioner dari seorang Hen Hen Melihat pergerakan permintaan dari David Da Silva Berimu Berikan semangatmu Membuat Persibat nunggu 1-0 Di menit kelima Ya sebuah kombinasi antara umpan yang baik dari Hen Hen Dan sedikit kekeledoran pertahanan Valen Karena ini bola harusnya bisa dihalau ini Yang di barang-barang itu Kita lihat kali ini Oh Kepas Bola sulit itu bagi keeper ya Bola melengkuh Angkatan David Bali Polanya seperti apa kalau baru saja Belum ada yang berada dalam kota penalti Chirol minta mula di luar kota penalti Ada di kikang kuaya Dikawal oleh Sokoy Dan hanya menghasilkan roll kick saja Pendek saja pada Beckham Beckham lolos Dan ada Chiro 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 Tidak ada yang menyambut Tidak ada yang mengambil Kita bola 1-2 Kasih Irianto masuk kotak penalti Irianto Chiro 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 Tidak ada yang mencetak Dan sekarang dia langsung mencetak gol yang kedua Membawa versi Pandung Yang sudah bermain dengan ball possession Mampu Bang Nambah skor menjadi tiluk 0 Versi Pandung umu Dengan kaki kanan luar yang tega sekali Oh 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 Asumdi 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 Seperti terlalu mudah Seperti menjadi Pesta Gol Baru babak yang pertama Versi Sudah kembali mencetak gol Menjadi empat Dan kali ini giliran Miku Ivers Membuat piket gol Dari versi Pandung umu Goal Iya Seperti kehilangan konsentrasi Valen ya Dan itulah Gol yang menutup babak yang pertama Versi Bandung 4 Barito 0 Kami kembali lagi setelah yang berikutnya Bagi Rampuah ya Bola gantung Oh Yang disimpasi oleh Pijatawan yang masuk kali ini Nor Halim Naza Bahaya Oh Mendekatan strategi Yang berhasil Dukung oleh Caretaker Coach Vito Chinogov Yang membuat serangan Di awal babak yang kedua Dan Membuat Seorang Buyugismu Berhasil Memperkecil Ketinggalan Dari 4-0 Menjadi 4-1 Dan sekarang Memberikan lagi bola Kepada Nazar yang tadi memberikan asis juga Angkat lagi Masuk lagi Goal 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 Sinyal tanda bahaya yang dikatakan bungkus tadi Sepertinya belum Didengar oleh para pemain versi Bandung dengan cara dan tempat yang sama dari sisi sebelah kiri pertahanan Persib Nasar memberikan crossing ada yang coming from the blind side masuk lagi Mike dan kemudian dicocor saja oleh Kak Harmungus sekarang mereka meloloskan seorang hand 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 oh masuk 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 oh go 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 pancir goal hari ini 7 goal sudah kita lihat sampai menit 67 tetangga langsung dari NN ya kalau tidak masuk tadi Ciro pasti komplain tapi karena masuk sudah dirayakan bersama-sama karena tadi memang ada ruang untuk Ciro kill Nasar lagi sang memberi umpan berbahaya oh Bali berbahaya Bagas Bagas langsung membuka ruang dan Renan jadi di depan lagi Buyung penalti penalti Bugus iya ini dari area hand hand lagi Buyung 3 kali ini dia bagaimana dia melewati Hanhan dan Hanhan menggunakan tangan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ya karena ada rahmat yang men-support dia ya Renan oh Bugus sulit dipercaya Valen bagaimana Renan menendang terlalu tinggi seperti tidak tenang seperti kurang percaya diri dan Wasikto memang gopa telah meniplut pertandingan telah berakhir tiga kemenangan beruntung bagi versi Bandung dan sebaliknya hasil belum meraih kemenangan kembali berlanjut bagi Marito Putra respect bagi kedua tim terima kasih anda sudah menyaksikan bersama-sama dengan kami di 90 menit pendudrama setelah kita pikir versi akan menang dengan mudah mereka disusul 2 gol menjadi 4-2 tapi mencetak gol lagi hampir cetak lagi tapi penalti tadi gagal dari Renan Silva buat pertandingan ini berlangsung dalam drama yang menarik sekali sedari tadi kita saksikan dan nanti kita akan bahas secara kelasmen jelas Ciro balik mulai mencetak gol dan langsung 2 gol yang tidak lesakan menegus performa yang terus meningkat dari Ciro itu juga penting bagi performa Persib keseluruhan kalanya karena dia termasuk pemain yang sangat dianggalkan di depan Persib Bandung 5 Barito Putra 2 kami kembali lagi setelah yang berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih